Rentetan roket Fadi keempat diluncurkan oleh kelompok Hisbullah ke wilayah Israel yang diklaim menargetkan markas Satuan Paling Rahasia Israel. Serangan ini memicu sirene meraung-raung di Israel. Zionis mengklaim berhasil mencegat beberapa roket tersebut. Diketahui pada Senin kemarin, sirene serangan udara meraung-raung tiga kali di wilayah Israel. Pertama saat serangan roket dari Gaza pada pagi hari. Kemudian serangan rudal balistik dari Yaman pada sore hari. Selanjutnya serangan roket dari Lebanon pada malam hari. Operasi peluncuran roket dilakukan di pangkalan glilot unit intelijen militer 8200 yang terletak di pinggiran kota Tela'afif. Bunyi pernyataan Hisbullah yang dilansir Reuters selasa 8 Oktober 2024. Serangan roket Lebanon mengincar markas unit 8200 Israel yang berada di bawah IDF. Unit 8200 ini dikenal sebagai otak dari banyak operasi intelijen Israel dan berperan penting dalam menjaga keamanan nasional. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!